Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan mencoba bahas tentang kenapa iPhone 11 Pro di 2023 Ya yang saya pegangin adalah iPhone 11 Pro yang dirilis di tahun 2019 Di tahun 2019 dirilis beberapa iPhone, ada iPhone 11 biasa, ada iPhone 11 Pro dan ada iPhone 11 Pro Max Dan yang saya pegangin adalah seri Pro biasa yang tentunya secara dimensi diagonalnya itu sama persis dengan iPhone X ataupun iPhone XS Yaitu diagonal 5,8 inch Untuk iPhone 11 Pro ini menggunakan spesifikasi Apple A13 Bionic dengan RAM 4GB Dan tentunya ditunjang dengan baterai 3046 mAh Tentunya lebih kecil dibandingkan baterai iPhone 11 biasa Yang mencapai 3110 mAh Lebih gede sedikit di iPhone 11 biasa Tetapi iPhone 11 Pro ini memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh iPhone 11 biasa Dimana iPhone 11 Pro ini sudah menggunakan panel OLED untuk layarnya dan ukurannya ini tergolong kompak dan kecil Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Seperti yang kalian tahu bahwasannya ukuran iPhone X, XS, kemudian iPhone 11 Pro ini cukup nyaman buat pemakaian sehari-hari Bakalan ke bagian iOS versi 17 di tahun 2023 Untuk di tahun 2024 kemungkinan besar Dan baterainya lebih gedean ini dibandingkan baterai iPhone 12 mini yang hanya sekitar 2227 mAh Jauh lebih kecil dibandingkan baterai iPhone 11 Pro ini Dimana bedanya hampir 800 mAh Wah itu cukup lumayan banyak dibandingkan kalau kita perhatikan harga dari kedua iPhone ini Ya 11-12 lah Kalau kalian punya uang bisa pilih iPhone 11 Pro atau iPhone 12 mini Kalau dari segi prosesor tentunya iPhone 11 Pro ini bakalan kalah dengan iPhone 12 mini Karena ini masih menggunakan prosesor Apple A13 Bionic Sedangkan iPhone 12 mini sudah menggunakan prosesor Apple A14 Bionic Yang gak masalah sih tentunya berbeda di kemungkinan besar untuk dapat update iOS lebih lama di iPhone 12 mini Kemudian dari segi sisi kameranya untuk iPhone 11 Pro ini memiliki 3 lensa utama pada kamera belakangnya Yang masing-masing beresolusi 12MP ada kamera wide, ultra wide dan juga kamera telephoto Dan untuk lensa ultra wide nya ini juga bisa kalian gunakan untuk berbagai hal dan juga telephoto nya juga cukup berguna untuk sehari-hari Dan kesemuanya ini bisa merekam sampai 4K 60fps Untuk kamera depannya atau kamera selfie nya juga dibekali dengan resolusi 12MP dengan perekaman 4K 60fps Tetapi berbeda dengan iPhone 12 series yang penanganan untuk low lag nya jauh lebih bagus dibandingkan iPhone ini Tetapi iPhone ini juga masih sangat bagus sekali untuk pemakaian tahun 2023-2024 It's ok masih sangat nyaman sekali Dengan harga yang 11-12 dengan harga iPhone 12 mini Saya lebih mensarankan iPhone ini kalau memang untuk pemakaian sehari-hari karena baterainya gede Kemudian juga layarnya sudah layar OLED Terasa lebih nyaman dibandingkan iPhone 12 mini yang terlampau terlalu kecil Bahkan bisa dibilang lebih kecil dibandingkan iPhone 7, iPhone 8 dan lain sebagainya Dan ini ukuran yang pas untuk iPhone sehari-hari Gak terlalu gede kayak seri Pro Max nya dan gak juga terlalu kecil seperti halnya iPhone 12 mini Bagaimana pendapat kalian tentang iPhone 11 Pro di tahun 2023? Mau beli atau beli iPhone 12 series saja? Tentunya harga iPhone 12 series lebih mahal dibandingkan iPhone 11 Pro ini Kalian bisa dapatkan iPhone 11 Pro ini dengan harga 11-12 dengan harga iPhone 12 mini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan terima kasih Sampai jumpa di next video di channel komputer HP Bye-bye